Apa itu nama Yahweh? Sampai kok ada pemikiran bahwa penggunaan nama Yahweh atau Allah itu ada yang bilang kalau kita pakai nama Allah-Allah terus padahal itu bukan nama Tuhan kita lalu dibilang kita nanti masuk neraka. Harus diganti dengan nama Yahweh. Apakah nama Yahweh juga yang benar? Nanti kita akan lihat. Oke, saya coba membuat term penggunaan kata dalam Alkitab. Ada kata Elohim, itu juga diterjemahkan sebagai Allah ada 6.000 kali di Alkitab. Kalau Adonai, Adonai itu sebutan Tuhan atau Tuhan ada 1.000 kali juga di Alkitab. Kemudian ada orang sebut Yahweh. atau Tuhan huruf besar, itu 7.000 kali. Tepatnya 6.800 sekian. Nah, ketika kita sudah belajar tentang Masmur pasal 23 ayat 1. The Lord is my shepherd, I shall not one. Artinya Tuhan, nah kata Lord, itu Tuhan, itu pakai nama Yehopah atau nama Yuttefahhel. Itu nama Tuhan, yang nama pribadi. Oke, kita lanjut dulu. Gu Sinta lagi ngomong sama cucunya. Oke, coba kita lihat lagi materi kita ya. Oke, jadi ini adalah nama pribadi. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Oke ya, nggak ada masalah ya. Bahwa dalam bahasa Ibrani kita mengenal bahwa Allah atau Tuhan itu dikenal dengan nama pribadi Yuttefahhel. Ya, jadi kita bisa melihatnya seperti ini. Oke, coba kita lihat lanjut ya, seperti ini. Coba lihat gambar ini. Ya, nah Yut, ini adalah Yeh. Yut, itu artinya tangan. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu setiap huruf itu punya arti. Nah, kalau Yut, itu adalah tangan. He atau H itu adalah lihatlah. Kemudian, Faf atau W itu tulisannya adalah paku. Dan yang terakhir, He itu adalah lihatlah. Jadi, seolah-olah mau katakan nama Tetragrammaton, itu namanya, itu nama kudus Allah. Yut, He, Faf, He, itu adalah lihatlah tangan, lihatlah paku. Itu menjurus ke arah Yesus yang tersalib di kayu salib. Nah, kalau kita lihat arti nama daripada Yut, He, Faf, He, itu saja adalah dari kata, dari grammar, gramarnya, Hayah, itu adalah pakai istilah Ehye, Asyir, Ehye. Akulah aku. Aku adalah aku. Aku yang dulu ada, sekarang ada, dan yang maha kuasa. Ini adalah dari kata Yut, He, Faf, He. Jadi, ketika Tuhan menyatakan kepada Musa, ketika dia ada di semak belukar yang terbakar, apa, engkau akan dipanggil apa, apa namamu? Dia katakan Yut, He, Faf, He, dalam konsonan bahasa Ibrani. Nah, kemudian, ada penggunaan kata Yahweh. Kata penggunaan kata Yahweh ini sebenarnya, kalau menurut saya, ada tidak benarnya. Ya, nanti kita akan melihat, kenapa sih kata Yahweh itu sebenarnya malah salah, gitu lah. Ya, nah, kalau kita punya topik Yahweh itu salah atau benar, lalu kalau menyebut Allah itu juga salah atau benar, nanti kita akan menilai pada akhirnya. Seperti apa itu penggunaan yang sebenarnya. Oke, nanti saya akan jelaskan itu. Coba kita lihat pengenalan akan Yahweh atau Tuhan. Nah, kita sebut Yahweh lah. Saya sebenarnya nggak enak menyebut Yahweh. Sebenarnya kita kalau sebut ya bilang Yehova lebih tepat dibandingkan Yahweh. Nanti saya akan berikan alasannya. Saya kasihkan ini Yut, He, Faf, He. Atau nanti akan kita sebut dengan Adonai. Kalau kita sama seperti orang Israel, kalau mereka ketemu nama yang kudus seperti ini, mereka akan menyebutnya dengan Adonai. Nah, kita coba belajar juga untuk menyebutnya pengenalan akan Adonai atau Tuhan secara nama diri, nama pribadi. Nah, di dalam keluaran 3 ayat 14 dikatakan, Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, kata aku adalah aku itulah yang ditranslate dalam bahasa Ibrani, Yut, He, Faf, He. Nah, apa artinya? Sebenarnya, I am who I am. Aku adalah aku. Atau di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Ehye, Asyer, Ehye. Aku akan ada yang aku ada. Jadi, dia mau katakan bahwa Adonai adalah yang hidup dan yang bekerja, bukan sesuatu yang mati. Nah, makanya sama orang Israel, kata Yahweh itu kalau dalam gramatikal orang Israel, itu adalah Allah yang mati. Kenapa? Karena penggunaan nama Y setelah, atau Yut setelah Yut ada kata A, ada konsonan Alpa atau konsonan A-nya, itu akan membuat dia menjadi perfect. Tetapi kalau dia dalam bentuk E, konsonan E, itu nanti membuat dia menjadi hidup. Nah, itu gramatikalnya orang Yahudi seperti itu. Sehingga kalau orang sebut nama Yahweh, itu artinya kamu menyebut bahwa Allah itu mati, karena ada Y setelah Y, habis itu A. Nah, itu membuat Allah itu jadi perfect. Allah itu jadi perfect, ya sudah. Dia sudah tidak ada, perfect sudah selesai. Padahal Allah yang hidup dan bekerja itu harus pakai gunakan E. Makanya, lebih tepat dikatakan Yehova dibandingkan dengan Yahweh. Karena Yahweh kelihatannya tidak akan ada satu orang pun Israel yang mau menyebutnya. Mereka terpaksa menyebut Yuhat Fahe itu adalah, kalau terpaksa harus menyebut, mereka akan menyebut dengan Yehova. Karena nanti ada, konsonan yang dipakai itu dasarnya apa ada. Sehingga kita melihat bahwa penggunaan nama Adonai paling banyak 6.823 kali, mulai dari yang dipakai dari Hawa, kejadian 4, ayat 1. Coba kita lihat kejadian 4, ayat 1. Nah, dikatakan oleh Hawa seperti ini. Aku telah mendapatkan anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Semuanya huruf besar. Maka dipakailah Yuhat Fahe. Huruf besar semuanya. Yang adalah Tuhan. Nah, terus ada juga di dalam kejadian pasal 2, ayat 4 yang dikatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ini adalah tentang nama pribadi, nama Tuhan itu. Mengapa kita menyebutnya Yudh Fahe. Nah, ingat bahwa itu adalah nama kudus Tetragrammaton oleh orang Israel dan mereka tidak akan menyebutnya. Mereka akan menyebutnya dengan Adonai. Karena mereka takut. Karena kan ada di 10 perintah Allah bahwa jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sehingga mereka tidak pernah menyebutnya sembarangan. Nah, sekarang aja kita yang latah. Yang sering panggil Yahweh. Ngomongi Yahweh itu aja sudah salah. Tidak jelas penggunaan kata-kata vokal konsonannya. Tidak ada latar berakang grammar yang baik dan benar. Jadi, kita hindari penggunaan nama Yahweh. Lebih baik Yehovah. Karena Yehovah itu diambil dari E. Huruf E itu Y, E. Itu adalah hidup imperatif artinya Imperfect artinya Allah itu masih hidup dan bekerja. Sesuai dengan namanya. Lalu, konsonan sisanya diambil dari kata Adonai. Sehingga membentuklah Yehovah. Karena ketika kejadian ketika mereka dibuang ke Babel. Setelah itu mereka sudah tidak pernah lagi menyebut berapa 70 tahun. Kemudian setelah itu masih berkembang. Mereka kembali itu ada sekitar mungkin 400 tahun. Mereka sebelum sampai kepada Tuhan Yesus. Bahasa aramiknya mereka pakai di situ. Dan akhirnya mereka tidak pernah menyebutnya. Akhirnya kehilangan lupa. Apa sebenarnya yang dipakai di dalam vokal-vokal di dalam Yuhet V ini mereka tidak tahu lagi. Lalu akhirnya orang-orang yang menyebut pertama itu kira-kira dari tahun 1400 mulai menggunakan kata Yahweh dari seorang Perancis yang katanya menemukan bahwa itu vokalnya adalah pakai Yahweh itu yang ada sekarang. Padahal dari gramatikalnya tidak benar. Lebih baik kita menyebutnya dengan Yehovah. Oke, masih bisa mengerti ya? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, pengenalan nama diri sebagai nama pribadi daripada Yuhet Vavet ini. Kita lihat dalam keluaran 3 ayat 15. Ketika dikatakan selanjutnya, berfirmanlah ala kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan, ala nenek moyangmu, ala Abraham, ala Isaac dan ala Yaakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, sehingga dari nama ini yang suci ini, nama Tetragrammaton ini, lalu dikasihkan Yudhavah itu menjadi Yehovah. Atau disebut dengan Tuhan. Nah, atau dikatakan Hashem. Hashem itu sang nama. Menuju kepada nama itu. Jadi mereka kalau tidak menyebut Adonai, biasa menyebut Hashem. Sang nama itu. Itu menuju kepada Yudhavah. Nah, ini makanya saya tadi jelaskan, A-nya itu tidak kepake, diganti dengan E, karena harus hidup, hurufnya harus hidup, imperfect. Sedangkan O-nya itu diambil dari Adonai, A-nya itu diambil di sini, maka disebut dengan Yehovah. Masih lebih ada reason-nya. Jadi kata Adonai, vokalnya diambil dan ditaruh di Yehovah, menjadi Yehovah. Itu masih lebih benar secara gramatikal, bahasa Ibrani. Oke. Nah, masalahnya adalah Tuhanku Allah. Atau Tuhan Allahku. Kan ada istilah begitu. Tuhanku Allah. Di dalam Yosua 7, ayat 7. Dan berkatalah Yosua, Hai Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan, lebih baik kalau kami putuskan tadi untuk tinggal di seberang sungai Yordan. Ini mulai, hatinya mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhanku Allahku. Yosua minta pernyataan, karena ini mereka mungkin baru kalah, atau mereka lagi stres, karena dikalahkan. Nah, di sini ada penggunaan Tuhanku Allah. Allah dalam puru besar semua. Nah, pengertiannya yang jadi Tuhan, yang jadi Tuhan itu Allah. Nah, kata yang dipakai di sini adalah, kata Ibrani, Yehova atau Yehovi disebut seperti itu, Adonai. Nah, seharusnya, yang jadi Tuhan itu, Allah adalah Tuhan dari orang Arab. Nah, ini protes orang kenapa menggunakan kata Allah. Karena kalau dari bahasa aslinya, nanti disebut Tuhanku ini Adonai, Allah ini adalah Yudhavav. Sehingga oleh bahasa ITB atau terjemahan baru, dibangunakanlah kata Allah, tapi hurufnya besar semua. Nah, padahal Allah ini katanya adalah Tuhan daripada orang Arab. Nah, penyebutan Yuhadvah sebagai Allah, itu adalah salah atau sesat. Nah, ini yang teman kita yang berkata bahwa apakah kita menggunakan nama Allah itu akhirnya kita jadi sesat, karena kita mengganti Allah yang namanya Yehova kok menjadi Allah. Nah, ini jadi polemik bagi orang Kristen. Nah, lalu bagaimana kita menjawabnya? Apakah sekarang kalau kita pakai nama Allah seperti IPB, terjemahan baru itu menunjukkan seperti itu, lalu kita semua sesat, lalu masuk neraka? Nah, harus kita mencari jawabannya yang benar itu seperti apa? Nah, yang uniknya dari kata-kata yang di Joshua 7, ayat 7, itu dikatakan begini, Fehoshwa, Fehoshwa Allah, Adonai, 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 sorry, Adonai, nah, Yahwehnya itu, mau diganti apa? Yuthafaveh diganti apa? Diganti juga Adonai. Jadi kalau bisa digomongi, Adonai, Adonai. Nah, maka ini lalu diganti menjadi Adonai, itu tetap karena Tuhan, Lord, dikasih Tuhan, dan Yuthafaveh ini dengan kata-kata Allah dalam huru besar, semuanya. Nah, itu diterjemahkan di dalam IPB seperti itu. Nah, ini kasusnya. Saya baru ngomong kasusnya. Sehingga ada penggunaan kata Allah. Nah, itu lalu orang-orang ITB, terjemahkan baru itu, Alkitab terjemahkan baru, dihujat bahwa mereka menggunakan nama Allah yang adalah nama daripada Allahnya orang Arab. Karena Allah orang Arab ada sendiri, Allah Yahweh, Abraham, Isaac, Yaakob ada sendiri. Nah, ini karena saya jelaskan dari awal dulu bagaimana latar belakang. Karena penyebutan Elohim itu sebenarnya juga dewa-dewa bangsa Kanaan. Tapi itu kita pakai kata-kata itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada Allah kita yang Yuthafaveh itu. Nah, jadi di sini ada sebuah transformasi bahwa kita mengambil istilah-istilah yang ada karena Elohim yang kita pakai, Allah yang kita pakai dalam perjalanan lama, itu sebenarnya juga disebutkan bagi dewa-dewa yang lain. Tetapi penyembahan kita bukan pada dewa-dewa itu, penyembahan kita kepada Yuthafaveh ala Abraham, Isaac, dan Yaakob. Jadi seolah-olah kita mengambil alih. Nah, itu sudah biasa. Di dalam Alkitab banyak sekali kejadian seperti itu. Ini gambaran kita dulu untuk kita bisa lihat ada karena cukup banyak sampai ke sana. Tapi paling tidak saya kasih gambaran dulu. Karena Pak Dom yang tanya tadi. Kita lanjut dulu ya. Sebelum nanti kita akan lihat lagi. Oke. Nah, penjelasan-penjelasan nama Allah. Kita harus menggunakan metode tafsirnya begini. Literal, Grammatical, History. Kenapa begitu? Kita harus cek dulu Ritteraturnya seperti apa. Setelah Ritteralnya sudah oke, kita cek lagi Grammaticalnya sudah seperti apa. Sesuai dengan kaida-kaida bahasa enggak? Pertama, dari literal. Dari data-data sumber-sumber data kepustakaan kita. Kedua dari Grammaticalnya. Baru ketiga dari historisnya. Ada cerita dalam historisnya seperti apa. Sehingga nama Allah itu dipakai. Nah, tiga metode tafsir ini yang benar. Yang harusnya kita melihat secara keseluruhan. Kita tidak bisa mengambil satu istilah literal tanpa memikirkan Grammatical. Lalu kita bilang Allah itu adalah nama Dewa Bulan. Dan akhirnya kita menyembah Dewa Bulan. Oh, maaf. Karena apa? Kita harus lihat lagi dulu Grammaticalnya seperti apa. Ternyata Grammatical Allah bagi orang kita adalah terjemahan dari Al-Ilah. Bukan Al-lah. Tapi Al-ilah. Sehingga kita menyebutnya menjadi Allah. Itu menuju kepada Al-ilah. Atau yang dulu disebut El-Elohim. Jadi ada cerita historisnya juga. Sehingga kita tidak sembarangan untuk memahaminya. Tetapi kita bisa memahaminya dengan baik dari literal, gramatical, historisnya. Nah, pasca pembuangan tidak ada seorang. Ini pembuangan di Babel. tidak ada seorang pun yang boleh menyebut nama Yudh Hefafel. Ketika dia baca tenak perjanjian lama. Itu pembuangan, selesai pembuangan itu sekitar 460 tahun, 450 tahun. Mereka setelah dari pembuangan. Nah, ada 400 tahun sampai Yesus itu tidak ada seseorang pun yang bisa menyebut Yudh Hefafel. Akhirnya yang terjadi adalah Hanya imam besar Itu pun satu kali setahun ketika di perayaan Yom Kipur Dia menyebut Adonai Menggunakan kata itu Adonai Nah Yesus dan murid pun tidak ada satu orang pun yang menyebut nama Yudhevave Atau disebut nama Yehova Tidak ada satu pun Sehingga nama itu nama kudus Mereka sebutnya Adonai Nah, adat istiadat zaman Yesus Coba kita lihat Tidak boleh melafalkan Yudhevave Tidak pernah dibicarakan, dilafalkan, tidak boleh Dan semua penyimpangan Yesus dan murid-murid ada dalam Alkitab Bekerja di hari sabat Makan orang berdosa Bergaul dengan orang-orang di luar Yahudi Tidak cuci tangan saat makan Tidur di tengah orang-orang Samaria Ini semua penyimpangan yang dilihat pada waktu Yesus dan murid-muridnya Pada kondisi adat istiadat pada zaman itu ya Yang disimpangkan oleh Tuhan Nah, Yesus sendiri pun tidak pernah satu kali pun menyebut Yehova Atau Yudhevave Yesus tidak pernah sama sekali menyebut Nah, bahasa zaman Yesus Kalau kita lihat bahasa zaman Yesus Ada empat bahasa Bahasa pertama adalah bahasa Aramik Itu bahasa sehari-hari Bahasa yang kedua bahasa Yunani Bahasa pergaulan Karena mereka dijajah oleh orang Yunani sekian lama Akhirnya mereka pakai bahasa Yunani Masuk budaya Helenisme masuk dalam zaman Yesus Mereka dijajah oleh Romawi Soalnya, oleh Romawi Kemudian mereka ada bahasa ibu mereka Bahasa yang lama mereka Bahasa Ibrani Tapi itu pada waktu ibadah-ibadah saja Jadi bahasa liturgi Ibadah Yang keempat adalah bahasa Latin Nah, bahasa Latin karena orang-orang Romawi menggunakan bahasa Latin Maka itu adalah bahasa administrasi pemerintahan Romawi Nah, empat bahasa Dan murid-murid atau bapak-bapak gereja Abad 1 sampai 3 Tidak ada sebut sama sekali tentang Yudhevave Tidak pernah disebut Nah, menurut manuskrip yang ada Semua manuskrip ada 2.000, 22.000 Tidak ada satupun manuskrip abad ke-1 Zaman Yesus dan seterusnya Zaman-zaman murid-murid Sampai Paulus Abad 1 Tidak ada satupun yang menulis menggunakan Kata Yudhevave Nah, kesimpulannya adalah apa? Murid-murid menulis dalam pimpinan roh kudus Dan tidak menggunakan Yudhevave Tapi menggantikannya dengan Theos Bahasa Yunani Kata Theos itu melambangkan tentang Yudhevave Nah, mengapa Boleh kita pakai nama Allah? Nah, sekarang ini yang tadi pertanyaan Pak Domingos Kata Allah itu dari bahasa semistik Kata Al itu adalah infinite artikelnya bahasa Inggris The Dan Ilah adalah deity atau God Digabungkan menjadi satu menjadi Allah Nah, kata lain dari Allah adalah Elohim, Eloha, El, Elyon, dan sebagainya Nah, kata Allah sudah disiapkan jauh sebelum lahirnya Islam Jadi ketika Islam abad ke-6 baru muncul kata Allah itu aneh Karena kata Allah sendiri sudah dipakai jauh sebelum Islam ada Jadi tidak bisa diklaim oleh Islam sebagai kata mereka Dalam sahih At-Tabari 147 abad ke-9 Itu disebutkan bahwa Allah adalah Tuhan segala Tuhan Di Indonesia dengan semangat satu bahasa 28 Oktober 28 tahun 28 Elohim diterjemahkan dengan Al-ilah Lalu jadi Allah Dari terjemahan awal di terjemahan lama itu Al-ilah Jadi sekarang terjemahan baru jadi Allah Sehingga Kita tidak perlu kaget kalau misalnya Kita menyerap kata-kata Yang sebenarnya juga adalah bukan asli dari Ibrani Tetapi kata-kata di sekitar Ibrani Dari kata orang-orang kanan Seperti contohnya ini Sembahan tertinggi Pada waktu itu ketika Si Abraham tahun 1300 sebelum Masehi Berkata di Kejadian 22 Dan Abraham menai tempat itu Tuhan menyediakan Sebab itu sampai sekarang Dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disana Nah Abraham orang Mesopotamia Bahasanya Tuhan menyediakan itu Dia katakan Ilusadu Sedangkan akhirnya dijadikan oleh Bahasa Ibrani jadi El Shaddai Anaknya siapa itu? Cucunya Bu Sinta mungkin? Bukan, bukan, bukan Bulena Bukan Oh Bulena Ya Oke, oke Sudah Oke Jadi gitu Ilusadai Atau El Shaddai Bahasa Sumeria Ilu adalah Dewa tertinggi Kepercayaan orang Sumeria Tapi ketika Abraham berkata Ilusadai Dia Dia mengarahkan hatinya Kepada El Shaddai Allah yang tertinggi Yang adalah Allah Yang dia sembah Yudha Fakha itu Atau Yaakub Ketika ia menerikan Mas Badal Dinamai Allah Israel Ialah Allah Dia katakan itu El Eloha El Eloha El itu adalah Ilah sembahan Orang-orang tanah kanan Ilah itu adalah Kekuatan yang tertinggi saat itu Dan pada saat Yaakub mengucapkannya Dia fokus tujuannya Kepada Allah Israel Yudha Fakha Adonai Jadi Mengadopsi Segala sesuatu Yang ada di sekitar kita Yang Bisa kita pakai Untuk menunjuk kepada Allah Sembahan yang tertinggi Itu Bisa saja kita lakukan Seperti misalnya Ketika Rasul Paulus Dia lihat di Korintus Ada sebuah Patung Yang dia tanya Siapa patung itu Mereka katakan Itu adalah patung Tak bernama Tuhan yang Tidak bernama Ya Karena apa Kejadiannya adalah Pada waktu dulu Orang-orang Korintus itu Mendapat wabah penyakit Dan kemudian Mereka cari Pengobatan Dimana-mana Gak bisa Sampai pada akhirnya Ada orang yang bilang Kita lakukan Sembah kepada Dewa yang tidak dikenal Lalu akhirnya Mereka menyembah Dewa yang tak dikenal Dan akhirnya Sembuh orang-orang itu Wabah itu selesai Lalu akhirnya Mereka mendirikan patung Sebagai tanda terima kasih Kepada Dewa yang tidak dikenal Dan ketika Paulus datang Dan melihat hal itu Dan dia katakan apa Dewa yang tidak dikenal Itulah Yang aku Beritakan Pada saat ini Ya Jadi kita Mengadopsi Ingat bahwa Allah itu Istilahnya Dia adalah Apa Dia ber Istilah Teologianya itu Dia katakan Dia itu Masuk dalam budaya kita Sehingga apa Dia menggunakan Segala budaya kita Untuk menunjukkan Keilahiannya Menunjukkan Maksud dan rencananya Dalam kehidupan kita Menggunakan muatan lokal Ya muatan lokal Itu istilahnya apa Namanya Allah yang bertransformasi Atau Allah yang apa Allah yang Nah Itu dia Nah Pengertian Allah Jadinya begini Kalau Theos Bahasa Yunani Itu adalah Bios Adalah God Memiliki akar kata Yang sama dengan Dewa Zeus Karena ada Bios Zeus Itu Kepercayaan Yunani Ada Theos Kita pakai Theos Nah kata Theos Dalam perjanjian baru Itu sama dengan Zeus Dalam Yunani Kata God Dari bahasa Jerman Gut Adalah sembahan Pada Dewa Air Atau Dewa Atau Roh Air Nah ini yang Yang Harusnya kita mengerti Supaya kita lebih Melihat itu Secara Lebih Bijaksana Nah Perjanjian baru Dasar yang koko adalah Iman Kristen Tradisi PB itu menjadi Tradisi Kristen Dan Yesus Dan murid-murid Bapak gereja Tidak mengajarkan Penggunaan nama Yahweh Sehingga kita pun Tidak mengikutinya Yesus datang Untuk menegakkan Hukum Taurat Maka Ada hal-hal Yang berubah Dengan makna yang baru Dia merubah Sesuatu dari yang Model lama Diberikan pengertian Yang baru Yang menjurus Kepada dia Sebagai Tuhan Nah Septuaginta Yang terjemahan Perjanjian lama Kedalam bahasa Ibrani Eh bahasa Yunani Jadi perjanjian lama Bahasa Ibrani Ke bahasa Yunani Juga mengganti Kata Yut Menjadi Kurios Dan pada Waktu Masa Yesus Dan para Rasul-rasul hidup Mereka Menggunakan Kata Tuhan Itu dengan Kurios Diganti Dalam Septuaginta Jadi ketika Diterjemahkan Beginilah firman Yut Havavet Dalam bahasa Ibrani Dikatakan Fayomer Fayomer Adonai Artinya Yut Havavet Tapi di dalam Bahasa Yunani Dikatakan Tade Eipen Kurios Jadi berubah Dan itu Yesus ada Di tengah-tengah Mereka Ketika Septuaginta Dia tidak Protes Kenapa Kamu Ganti Kurios Yut Havavet Jadi kurios Tidak Dia mengaminkan Itu Dan itu Yang Tuhan Kendaki Bagi kita Sampai saat ini Sehingga Kalau kita Lihat Perjanjian Baru Ketika Menguti Perjanjian Lama Mengganti Ayut Havavet Dan menjadi Kurios Maka Ketika Yesaya Pasal 61 Ayat 1 Dan 2 Roh Ini Yesus Yang baca Roh Tuhan Allah Ibraninya Yut Havavet Ada padaku Karena Tuhan Yuhat Favet Telah mengurapi Aku Menyampaikan Kabar Baik Lalu Akhirnya Dibawa Tuhan Dan Hari Pembalasan Memberitakan Tahun Ramah Tuhan Yuhat Favet Dan Hari Pembalasan Coba Lihat Dia dibacakan Dalam Lukas Ketika Yesus Sendiri Berkata-kata Dia Berkata Roh Tuhan Tapi Dia pakai Kata Kurios Bukan Pakai Yehopah Atau Adonai Roh Tuhan Ada Padaku Kurios Sebab Ia telah Mengurapi Aku Menyampaikan Semua Kata Yunani Tuhan Kata Yunani Tuhan Diganti Memang Menjadi Kurios Dari kata Ibrani Yuhat Favet Jadi Kita Tidak Perlu Risau Masalah Seperti Ini Yesus Sendiri Mengutip Yesaya 61 Ayat 1 Dan Dibandingkan Dibagian Akhirnya Ia mengatikan Kata Yehopah Menjadi Kurios Tuhan Ini Hanya Satu Dari Sekian Banyak Ayat Dalam PB Yang Jelas Mengubah Atau Mengganti Yuhat Favet Menjadi Kurios Pakai Nama Allah Masuk Sorga Saya bilang Masuk Sorga Asal Pengertiannya Atau Pemalamannya Benar Ya Sehingga Kalau kita Bandingkan Kata-katanya Ini yang Saya sudah Jelaskan Kepada Padom Elohim Sebenarnya Kristen Melihat Atau Bahasa Ibrani Dari Awalnya Melihat Itu adalah Elohim Sedangkan Islam Melihat Ilah Sama-sama Elohim Ilah Pengertiannya Sama Allah Nah Kalau kita Menjadi El Elohim Atau Eloha Islam Menjadi Allah Kalau kita Diterjemahkan Sebenarnya Dari bahasa Asli Elohim Jadi Al Ilah Sedangkan Orang Islam Al Lah Kalau kita Sebut Allah Seolah Allah Sama Tapi Akar Terjemahannya Berbeda Kalau Al Ilah Itu artinya Tuhan Dari Tuhan Tuhan Segala Tuhan Al Daripada Ilah Nah Itu Kesimpulan Yang terakhir Ada pengenalan Pengenalan Nama Allah yang lain Ada El Shaddai El Elyon El Olam Dan sebagainya Semua penggunaan Pai Tata El Itu sebenarnya Mengambil Daripada Tuhan Sesembahan Orang Kanaan Bangsa Pagan Pada Waktu Itu Tapi Dipakai El Tapi Menunjuk Kepada Allah Yuhet Yaitu El Shaddai Allah yang Maha Kuasa Di Atas Gunung Nah Itu juga Sama Dengan El Roy El Gibor Ya Semua Menggunakan Kata El Bahkan Kita mengenal Tadi Immanuel Allah Berserta Kita Ada Terus Penggunaan Kata Daniel Nah Itu juga Ada Misael Kemudian Teman-temannya Daniel Semua pada El Atau Yah Biasanya pakai Yah Di belakang Atau L Ini saya Buat sendiri Ini Tapi sekarang Saya gak tahu Dimana Apa nih Filenya Saya gak bisa Satu-satu Munculkan Harus satu kali Semua Pengenan Ala Elohim Kemudian Yehovah Yesus Alpha Omega Sepanjang Waktu Kalau dari Pertama Kita lihat Di sini Elohim Elohai Dari Orang-orang Jaman Abraham Orang-orang Pagan Di sekitarnya Lalu ada Kata Yehovah Itu muncul Yehovah Jireh Jehovanisi Shalom Dan sebagainya Ini pengenalan Nama-nama Allah Yang majemuk Lalu pada Keluaran Nama itu Menjadi Nama yang Person Nama diri You had Papa Nah Setelah You had Papa ini Artinya Itu merujuk Kepada Huruf-huruf Ibrani Ini Yud Itu Tangan Heh Itu Lihat Pak Itu Paku Sorry Pak Itu Paku Heh Itu Lihat Jadi Lihat Tangan Lihatlah Paku Itu Menjurus Kepada Kristus Dan Akhirnya Dia katakan Akulah Alpha Dan Omega Menjurus Pada Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Dimana Dia Yang Ada Yang Sudah Ada Yang Akan Ada Dan Yang Maha Kuasa Di Wahyu Pasal 1 Ayat 8 Nah Ini kita Pengenalan Allah Secara Total Bahwa Allah Yang Berkaya Dalam Kehidupan Kita Itulah Seperti Ini Oke Selesai Topik yang Pertama Kita Diskusikan Dulu Oke Sudah Cukup Banyak Oke Semua Saya Buka Unmode Kita Coba Ngobrol Ngobrol Menyangkut Masalah Ini Dan Sharing Oke Bisa Ngomong Siapa Saja Jadi Kita Bisa Mengenal Akan Allah Kita Oke Silahkan Pak Timotius Yang Menarik Bahwa Keberadaan Christian Syria Khususnya Kan Juga Memakai Bahasa Bahasa Yang Aramaik Atau Arab Nah Pengaruh Mereka Terhadap Islam Sendiri Mungkin Lebih kental Sehingga Mungkin Orang Islam Justru Mencuri Istilah Allah Itu sendiri Kedua Tadi Yang Pak Christian Terakhir Menarik Bahwa Yang terakhir Di Wahyu 1 Ayat 8 Mungkin Saya usulkan Juga Menjadi Topik Berikutnya Tentang Berdoa Kepada Yesus Karena Pak Christian Beberapa Menit Lalu Menyerang Di Terakhir Itu Alpha Omega Yesus Terus Alpha Omega Itu Di Wahyu 1 Ayat 8 Karena Ada Juga Sekarang Ini Polemik Tentang Berdoa Pada Yesus Itu Juga Banyak Membingungkan Jemaat Erastus Sabdono Malah Agak Pulgang Menyebut Bahwa Berdoa Pada Yesus Itu Berdoa Pada Ilah Atau Dewa Lain Gitu Ini Pak Ini Kepada Yesus Alpha Omega Tadi Juga Dijelaskan Itu Di Wahyu 1 Ayat 8 Sebelumnya Saya Sudah Tertarik Karena Saya Tadi Sudah Kirim Ke Grup Pronimos Dial kitab Itu Tertulis Dengan Kalau Di Android Kita Warnanya Merah Berarti Itu Kata Yang Keluar Dari Disebutkan Atau Dibunyikan Oleh Yesus Sendiri Masih Pak Oke Oke Iya Terima Kasih Masukannya Coba Itu Sesuatu Yang Menarik